Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi, Kabupaten Batanghari merupakan salah satu daerah yang saat ini telah memasuki musim kemarah. Sesuai prediksi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat mulai melakukan persiapan. Salah satunya mengajukan penetapan status daerah untuk ditetapkan menjadi status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karehutlah sebagai langkah awal pencegahan. Saat ini BPBD masih menunggu persetujuan dari Bupati Batanghari terkait penetapan status tersebut. Berdasarkan hasil rilis BMKG, musim kemarah tahun ini diprediksi akan berlangsung lebih lama dibanding tahun sebelumnya dan akan melanda batang hari hingga Oktober mendatang. Dengan demikian, BPBD telah melakukan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran karena aktivitas tersebut dapat memicu meluasnya kebakaran di tengah musim kemarah. Batang hari juga bahwasannya kita ini sudah memasuki musim awal kemarau ya, awal kemarau dan yang diprediksikan dalam merilis BMKG itu sampai bulan Oktober ya. Jadi kita daerah ini juga sudah menunjukkan kepada pemurahan daerah untuk penetapan status kita kan, status siaga dulu.